6 orang aparatur sipel negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan aksi protes sesaat setelah menerima surat keputusan non-job dari Bupati TTU yang diserahkan oleh pejabat sekedar TTU di kantor Bupati. 6 orang ASN yang sedang menduduki jabatan camat, lurah dan kepala puskesmas ini memprotes keputusan Bupati Timur Tengah Utara, Raimundus Fernandes, yang menonjopkan mereka lantaran keputusan ini dinilai tanpa alasan yang jelas. Usai memprotes keputusan saat acara berlangsung, para ASN ini kemudian menyerahkan kembali surat keputusan yang sebelumnya telah diterima dari pejabat sekedar TTU. Mereka menuntut Bupati TTU harus memberi penjelasan terkait alasan menonjopkan mereka dari jabatan. Menolak penanatan berita acara hari ini karena saya belum diperiksa perihal kesalahan saya tentang peristiwa penonjopan diri saya sebagai camat. Bahwa jabatan itu adalah hak dan keunang Bupati. Ya itu benar, kita hormati. Tetapi bahwa saya menduduki sebuah jabatan itu melalui proses yang panjang, tidak sekedar membalikkan telapak tangan lalu tiba-tiba lagi jadi camat. Karena itu juga mau dinonjopkan juga harus ikut prosedur yang ada. Kita dalam aturan kepagaman ada teguran pertama, kedua, dan ketiga. Ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Ini termasuk kategori hukuman berat untuk menonjopan ini. Kok tidak ada apa-apanya, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pembinaan, kok tiba-tiba sudah kena hukuman berat. Maka itu saya meminta penjelasan dari yang mempunyai keunang dalam ini, Bupati TTU, kenapa saya dinonjopkan. Tanpa pemeriksaan, tanpa ada teguran pertama, kedua, dan ketiga, kok tiba-tiba menonjop. Hak saya sebagai pengenik, saya ingin tahu. Saya tidak keberatan dinonjopkan. Itu saya hormat, karena saya tidak gila jabatan. Menanggapi aksi protes ini, Pejabat Sekda Timur Tengah Utara mengungkapkan, pihaknya hanya menjalankan perintah Bupati untuk menyerahkan surat keputusan kepada ke-6 pejabat tersebut. Terkait alasan mengapa para pejabat ini dinonjopkan, Sekda TTU enggan berkomentar lebih jauh, karena bukan kewenangannya. Ketarisi daerah dan BKD sendiri seperti apa? Kami tidak bisa melakukan kajian, kami ini juga orang sustaf. Tentunya yang saya sampaikan bahwa kita menunggu saja. Penjelasan Pak Bupati, kemudian ada mungkin teknis-teknis lainnya, baru kita bisa jelaskan. Tapi yang bersama-sama itu pernah diperiksa oleh BKB? Jadi dia bisa melalui tahapan diperiksa, bisa juga kita diperiksa. Jadi sebaiknya, memungkinkan. Ya, memungkinkan. Maka itu kita tunggu pimpinan daerah berada. Bapak Ibu, media, mungkin kita bertemu pasti saja ada. Nanti baru kita berbicara. Sejak ini Kompas TV belum berhasil menemui Bupati Timur Tengah Utara guna meminta penjelasan terkait kekisruhan ini. Lipsi Kone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.